Isiden tergincirnya pesawat Citilink QG 970 Rute Jakarta Padang pada minggu malam kemarin menyebabkan sedikitnya 6 jadwal penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Internasional Menangkabau terpaksa dibatalkan. Ke enam penerbangan tersebut yakni Karuda GA-169 tujuan Jakarta, Lion GT-2 30 tujuan Medan, Sriwijaya SJ-2 30 tujuan Jakarta, Lion GT-254 dari Jakarta, Lion GT-356 dari Jakarta, dan GA-168 dari Jakarta. Pembatalan ke enam penerbangan tersebut dikarenakan posisi jarak wispan terdekat ke runway hanya sekitar 8 meter. Dan sangat tidak mungkin dilewati oleh pesawat lain. Pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Bandara Internasional Menangkabau ditutup selama beberapa jam dan seluruh aktivitas penerbangan dibatalkan. Aktivitas penerbangan kembali dibuka pada Senin pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah pesawat QG 970 berhasil dievakuasi dan ditarik ke Apron Hanggar untuk proses investigasi lebih lanjut oleh KNKT. Di satu sisi bahwa operasional itu harus berjalan, di sisi lain bahwa itu adalah warna fungsi dari suatu kejadian. Sehingga kami mencoba berkoordinasi dengan KNKT, kemudian setelah mencapai clearance untuk ditindakkan, depakulasi terhadap pesawat, dan akhirnya Bandara bisa dikembang kembali. Jadi kalau misalkan kita harus menunggu proses digunakan dengan KNKT, kita akan menampaknya banyak lagi. Walau masih terjadi penumpukan penumpang akibat pembatalan sejumlah penerbangan, namun pihak PT Angkasa Pura II mengklaim itu hanya merupakan kebetulan saja. Apalagi saat ini kepadatan arus balik Hari Raya Indul Fitri masih tinggi. Perlu diketahui juga bahwa saat ini memang masih masuk ke peak season. Karena padang ini untuk Hari Raya itu peak season-nya lebih panjang dibanding bandara-bandara yang lain. Bahkan bisa habis 30 itu masih ramai. Harga tiket pun kalau Bapak Ibu bisa cek masih tinggi. Itu indikasi bahwa masih penuh, masih menjadi peak season hari ini. Sampai nanti hari ini, ya untuk-untuk semuanya bisa kembali, kemudian besok hari bisa berjalan seperti biasanya. Sementara untuk kerugian yang timbul atas incident ini, Yayan belum bisa mengungkapkan angka kerugian. Karena masih dalam tahapan investigasi. Diketahui sebelumnya pesawat CityLink QG-970 Rute Jakarta-Padang tergelincir dan keluar dari runway saat melakukan pendaratan dalam kondisi cuaca buruk di Bandara Udara Internasional Minangkabau. Tiga dari 174 penumpang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan kesehatan. Tim Liputan, Sumbar TV